Terkadang di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke, pada hari ini kita akan membahas jamur wazi ya, si pahlawan jamur, si wazi. Oke, di cerita sebelumnya, kerajaan jamur dimusnahkan dengan skill Guilhem yaitu Armageddon. Semua wilayah kerajaan jamur terbakar hangus tanpa sisa. Wazi panik, tapi pigi berhasil menyelamatkan wazi dengan bersembunyi di bawah tanah. Setelah kerajaan jamur hangus terbakar, wazi pergi ke desa pemula. Ia meluncur dengan menunggangi pigi. Ia sedang mencari informasi tentang rute evolusi jamur. Karena rute evolusi di kerajaan jamur telah musnah. Jadi mau tidak mau, wazi mencarinya di desa pemula. Dan ya, cerita pun berlanjut. Cerita diawali dari Vulcano Land, di tempat Bayun, di The Great Eye of Fire Band. Terlihat di situ, item kron dijatuhkan ke magma. Item kron langsung meleleh di dalam magma. Dan tiba-tiba, aliran magma terbentuk dan mengalir ke atas. Ia memenuhi ukiran jantung. Aliran itu memasuki salah satu bagian dari ukiran jantung. Bayun terlihat senang dengan kejadian itu. Dia sangat bahagia. Dan tiba-tiba, ada bayangan hantu muncul di belakang Bayun. Wah, mahkota raja jamur telah selesai. Ucap Bayun. Dan sekarang tinggal satu komposisi lagi. Dan semuanya akan komplit. Kemudian, kekuatan raja iblis Golub akan menjadi milikku. Ucap Bayun dengan ekspresi menakutkan. Dan ya, ternyata tujuan Bayun adalah membangkitkan kekuatan raja iblis Golub. Wadidaw, apakah si Bayun ini adalah salah satu pengikut raja Bayun? Ya, kita tidak tahu ya. Karena Bayun sendiri tidak menyadari keberadaan si hantu hitam di belakangnya. Dan Sin pun berpindah. Dua hari setelah peperangan kerajaan jamur di dalam hutan. Terlihat Piggy, Wazi sedang melangkah menuju desa pemula. Tampaknya Wazi sedang mengerjai Piggy ya. Ia menaruh apel di depan Piggy. Sehingga Piggy melangkah dengan penuh semangat. Saat menunggangi Piggy, Wazi mengecek statusnya. Sekarang ia level 17 dan memiliki beberapa skill. Yaitu Mushroom Bass, Sport Explosion, Compressure, Decomposite, dan Single Cash Ability. Skill Single Cash diperoleh Wazi ketika ia menyerap staff magic dengan decomposite. Staff itu diperoleh dari sisa-sisa peperangan kerajaan jamur dan manusia. Wazi pun mendekomposite tubuh Grey. Tapi gagal ya. Soalnya level Wazi dengan Grey belum cukup umur. Ya Grey sendiri kan level 92 ya. Wazi masih level 17. Ia pun tampak kesal. Dan ia berharap mendapatkan skill hebat dari si Grey. Tapi malah gagal. Dan tiba-tiba Piggy ambruk. Ia sudah kelelahan. Ia sudah mencapai batasnya. Akan tetapi Wazi tidak peduli. Ia malah mengkoyang-koyang apel di depan muka Piggy. Dan Piggy terhipnotis. Dan ia langsung berdiri dan berlari kembali. Anjit. Si Wazi ini benar-benar kejam cuy. Bisa-bisanya si Piggy dimanfaatkan seperti itu. Benar-benar kejam nih si Wazi. Dan notifikasi pun muncul. Wazi sudah dekat dengan desa pemula. Sepertinya tinggal sedikit lagi ia sampai. Akan tetapi ada monster yang mengikuti Wazi dan Piggy. Itu Warchief Time. Babi hutan dengan rambut api. Itu kelompok babi yang membiarkan Piggy pergi di awal cerita. Ternyata mereka mengikuti Wazi dan Piggy. Saat mereka sampai di desa pemula. Wah-wah-wah-wah. Apa Wazi akan melawannya ya? Dan apa nih niatan si Borchief Time ini? Kita belum tahu ya. Dan simpul dipercepat. Saat ini Wazi sudah sampai di gerbang desa pemula. Wazi mengintip gerbang itu. Ia tidak berani masuk. Ya gimana ya? Ia kan monster ya. Kalau monster masuk desa pemula, ia bakal langsung dibunuh. Wazi pun berpikir bagaimana caranya ia masuk tanpa diketahui manusia. Kalau dia adalah monster. Wazi pun berpikir keras. Tapi dia tidak sanggup memikirkannya. Dan tiba-tiba anak-anak dari desa pemula muncul. Seperti biasa ya, anak-anak ini membantai monster siput dengan kejam. Mereka menghajar satu persatu siput di area desa pemula. Dan diantara mereka ada beberapa anak yang sudah memiliki kelas. Ada Cev level 12. Ada Cev lagi tuh level 14. Sepertinya mereka satu parti itu. Wazi yang sendiri tadi sembunyi, ia pun muncul. Tapi kali ini, ia langsung mengeluarkan skill. Spur Explosion. Anak-anak pemula langsung terganggu pandangannya dan nafasnya. Mereka tidak bisa melihat area sekitar. Dan Wazi memanfaatkan itu. Ia langsung mengkill beberapa anak pemula di area Wazi. Dan mengeluarkan Spur Explosion. Dan cecece. Wazi berpose setelah mengkill tiga pemula. Tidak puas dengan tiga pemula, Wazi kembali menyerang. Kali ini tiga player yang sudah memiliki kelas. Dan Wazi pun langsung mengeluarkan Mushroom Bass. Nanteng. Tiga safe itu pun langsung KO. Wadidaw. Sepertinya poin XP dari para pemula terlalu kecil. Ucap Wazi memandangi poin XP yang diperoleh. Dan muncul lagi anak-anak pemula dari gerbang desa. Kali ini banyak yang muncul. Wazi begitu semangat. Ia merasa akan mengumpulkan poin XP yang banyak. Walaupun poin XP yang dihasilkan sedikit. Tapi kalau banyak ya jadi banyak juga ya. Bisa panen poin XP ini cuy. Dan peng-peng. Wazi mengkill satu persatu player pemula. Dan ada beberapa player pemula yang memanjat. Mereka menghindari Wazi dengan memanjat tanah yang melayang. Agar. Tetapi Wazi sudah menjadi hebat ya. Walaupun kehebatannya hanya untuk mengkill pemula. Tapi bakatnya itu ia jadi bisa meloncat dan mengkill para pemula yang ada di atas. Dan Wazi pun mengkill para pemula tersebut sampai tak tersisa. Dan ya malam pun hadir. Di malam hari Wazi memandangi panel atributnya. Sekarang ia sudah level 18. Ia berhasil naik level karena banyak mengkill player pemula. Wazi senang sekali. Ini semua farming yang keren cuy. Di sini Peggy masih tergeletak lesu ya. Karena gimana lagi ya. Peggy belum dikasih makan. Apalagi dia disuruh menggendar. Dari kerajaan jamur sampai ke desa pemula. Ngericuk jauh sekali. Peggy langsung tempar tak berdaya. Wazi pun tempar. Ia sudah capek karena terlalu banyak mengkill para pemula. Ia pun tidur di samping Peggy. Terlihat di dekat situ ada board shift 10. Ia masih memperhatikan Wazi dan Peggy. Ia hanya melihat ya. Ia tidak mendatangi mereka. Entah apa yang ada di pikiran si babi rambut api ini ya. Ia hanya menatap keberadaan mereka berdua. Dan Sin pun berpindah di pagi hari. Di depan pintu masuk desa pemula. Anak-anak sudah keluar dari portal desa pemula. Tapi kali ini mereka ditemani tiga player dewasa. Itu si warrior. Itu si warrior ya. Yang di awal cerita diinjak sama si raja jamur. Wazi yang melihat mereka pun langsung menggunakan skill of reshaw. Dan muncullah status mereka. Orang yang berambut panjang. Itu spearman level 17. Yang membawa kapak. Ex-warior. Irfan. Level 17. Dan si gemuk itu. Sult-warior. Level 23. Mereka sepertinya satu parti. Dan sudah bisa ditebak ya. Mereka bertiga diperintahkan kepala desa. Untuk mengkill jamur yang muncul. Di area desa pemula. Karena area ini adalah area buat anak-anak pemula ya. Jadi kalau ada monster yang berlevel tinggi. Harus dikill dengan segera. Supaya para anak pemula. Bisa berburu siput kembali. Terlihat Wazi sudah bersiap untuk bertarung. Tapi Wazi masih berhati-hati. Karena ada level 23 di antara mereka. Dia harus bergerak dengan rencana yang matang. Terlihat Piggy menyusul Wazi. Tapi Piggy terlalu lemas. Dia tidak bisa bergerak dengan normal. Sepertinya efek capek dan efek lapar. Belum selesai. Walaupun sudah tidur. Tapi ya gimana ya orang lapar gitu ya. Karena Piggy tidak bisa diajak kerjasama. Wazi pun bergerak sendiri. Dia mulai mengeluarkan skill Spore Explosion. Wah ini seperti yang dilaporkan. Seekor monster jamur menyerang. Setelah mengeluarkan asap spora. Ucap si gendut. Setwarior. Sambil memasang kuda-kuda waspada. Tapi sayangnya. Anak-anak pemula dihajar satu persatu oleh Wazi. Dan terlihat ada sesuatu yang menyerang tiga player dewasa. Mereka pun bersiap. Sebelah sini. Lindungi aku. Ucap si warrior X. Warrior Shirt pun langsung melindungi warrior X. Akan tetapi pelindungnya masih lemah. Tameng besinya malah hancur. Dan tung. Si warrior tameng terkena serangan. Dan terpental ke belakang. Dia pun langsung kau. Gile bener. Sekali serang cok. Dan ternyata yang menyerangnya bukan Wazi. Melainkan Piggy. Wah keren banget nih si Piggy. Serangan sekali seruduk. Langsung kau. Hebat dah. Tapi Piggy tidak kuat. Dia masih lemah. Karena itu Piggy langsung pingsan. Di tengah-tengah pertarungan. Melihat itu. Spearman langsung melompat ke arah Piggy. Dia mau mengkill si Piggy. Tapi Wazi tidak akan membiarkannya. Wazi langsung mengeluarkan mushroom bass. Ke arah Spearman. Dan toh. Spearman kena telak. Ia muntah darah dan terpental jauh. Ia kuat sekali. Ucap Spearman kesakitan. Ia pun mengambil potion dan meminumnya. Kesehatannya perlahan pulih kembali. Senior. Sepertinya monster-monster itu. Bukanlah monster berlevel lenda. Kita harus bekerja sama melawannya. Ucap Spearman kepada ex warrior. Tenanglah. Kita tidak bisa kembali setelah berada di sini. Balas si ex warrior dengan wajah tenang. Si ex warrior pun mengeluarkan potion dari penyimpanannya. Potion itu tampak berbeda karena berwarna kuning. Akan kutunjukkan kepadamu. Ini adalah rahasiaku. Ucap ex warrior kepada Spearman. Dan ternyata potion itu adalah basic potion. Basic potion itu merupakan potion peningkatan status dua kali lipat. Dengan meminumnya maka si player akan mendapatkan kekuatan berlipat ganda. Dan terlihat si ex warrior meminumnya. It's all time. Ucap si ex warrior. Ia pun mengalami peningkatan instan. Tubuhnya jadi membesar. Dan tiba-tiba levelnya naik 15 kali. Sekarang levelnya telah mencapai 38. Sial ini buruk sekali. Ucap wazih. Shok melihat tubuh dan level si warrior ex meningkat setelah meminum basic potion. Bigi lari. Teriak wazih sambil berlari menjauh. Akan tetapi. Earth clever. Skill warrior ex digunakan. Ia menghantam tanah yang kemudian keluar pembatuan dari dalam tanah. Pembatuan itu menghalangi wazih dan bigi kabur. Wazih pun terjatuh karena getaran yang dibuat batu-batu itu. Dan boom. Sialnya batu itu menutupi seluruh area sisi wazih. Wazih tidak bisa bergerak kemana-mana. Karena semua arahnya tertutup oleh pembatuan. Komu kabur ya. Sepertinya itu agak sulit. Ucap warrior ex. Pertama aku harus membunuh babi itu. Kemudian aku akan membuat jamur bakar. Wah. Ledek warrior ketika melihat wazih ketakutan setengah mati. Karena dia tidak bisa kabur. Dan yah. Pigi malah melihat wazih seperti roti yang enak. Kayaknya si pigi ini kelaparannya sudah kebangetan dah. Bukan lemes karena habis perjalanan jauh. Tapi sepertinya ia kelaparan banget-banget kelaparan. Dan ia melihat wazih seperti makanan enak. Waduh. Wazih benar-benar dega ya. Memperbedak pigi sampai kelaparan gitu. Untungnya kekuatan pigi meningkat. Dan. Wah. Menjauh daripu monster. Satu orang yang berada di dalam batu clever. Warrior ex. Dan. Bum. Batu clever itu langsung hancur. Dan terlihat spearman terlempar dan muntah darah. Kemudian si spearman pun langsung. K.O. Ia langsung kembali ke desa pemula ya. Kurang ajar. Ini mustahil. Walaupun saya telah meminum basic potion. Tapi bagaimana bisa kalah. Ini tidak mungkin. Ucap warrior ex. Yang ternyata. Dia juga terkena serangan fatal. Dan. Ternyata pigi ngamuk cuy. Ia menggigit si warrior ex. Dan membantingnya berkali-kali. Kemudian melemparnya. Dan terjatuhlah ia di atas pohon. Kemudian si warrior ex pun. K.O. Dan tonet-tonet. Naik level. Wazi langsung naik level tiga kali. Dari lapan belas menjadi dua satu. Pigi pun sama. Ia naik tiga level. Dari tujuh belas menjadi dua puluh. Wow. Wadidaw. Pigi. Kau sangat kuat. Kau hebat sekali. Pigi. Ucap Wazi kagum. Ia pun membuka status atribut Pigi. Dan ternyata. Ia mengalami besek. Powernya bertambah 500. Wadidaw. Pantas. Dan ternyata. Wazi baru sadar. Kalau Pigi. Mengalami besek. Karena kelaparan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah kesalahan. Wazi. Mok-blok banget kue dah. Karena efek lapar. Apa yang dilihat Pigi. Adalah makanan. Termasuk tubuh Wazi ya. Karena Pigi masih menganggap. Kalau Wazi adalah. Makanan yang enak. Pigi pun bersiap. Untuk menerjang Wazi. Pigi. Sadarlah. Kau jangan melihatmu seperti itu. Aku bukan makanan. Ucap Wazi. Begitu melihat Pigi. Penuh dengan air liur di bibirnya. Wah. Wah. Maafkan aku Pigi. Aku lupa mau berimu makan. Maafkan aku. Ucap Wazi sambil berlari. Menghindari kejaran Pigi ya. Dan boom. Wazi menghindari lompatan Pigi. Pigi menabrak batu. Itu tidak apa-apa. Pigi pun melompat kembali. Dan toh. Pigi kembali menabrak pohon. Sampai pohonnya retak. Sadarlah Pigi. Ingat aku. Ini temanmu. Aku jamur temanmu Pigi. Bukan makanamu. Sadarlah Pigi. Sadar. Teriak Wazi sambil berlari. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Wazi melihat tumbukan apel di depannya. Dia jadi bingung. Kenapa ada tumbukan apel di depannya. Ya pikirnya belakangan dah. Yang penting. Ia harus menuju ke tumbukan apel itu. Dan ia pun menggiring Pigi ke arahnya. Lihat Pigi. Ada apel. Ucap Wazi. Dan boom. Pigi langsung melompat ke tumbukan apel. Wazi pun mengamati. Barangkali Pigi masih terkena efek besek laparan. Dan ceng-ceng. Pigi kembali normal. Setelah memakan apel-apel itu. Oh. Kok membuatku takut Pigi. Ucap Wazi lega. Dan yah. Kejar-kejaran pun berhenti. Wazi langsung istirahat di dekat Pigi. Yang sedang lahap memakan apel. Wazi malah bingung ya. Dari mana ya apel-apel itu. Ucap Wazi penasaran. Ia pun membiarkan Pigi memakan apel-apel itu. Sepuasnya. Agar ia penyang. Ia tidak pernah melihat Pigi merasa kelaparan. Seperti tadi ya. Tambaknya ia harus berhati-hati terhadap Pigi. Karena posen stamina hanya menyembuhkan stamina-nya. Tidak rasa laparnya. Ini pelajaran penting buatmu. Wazi. Setelah selesai makan. Wazi pergi ke portal desa pemula. Ia sudah berniat serius untuk memasuki wilayah desa pemula. Soalnya dia ingin tahu bagaimana caranya berevolusi. Barangkali di desa pemula ada informasi tentang misi itu. Yaitu mengetahui jalur evolusi dari monster jamur. Dan terlihat dari belakang mereka. Masih memperhatikan si Borchieftain. Si babi kepala api. Ternyata apel-apel itu telah disiapkan oleh si Borchieftain ya. Ia sepertinya tahu persis apa yang dibutuhkan Pigi. Dan di samping Borchieftain. Ternyata ada beberapa player level 40. War general level 40. Dan ia tampaknya sudah KO. Terlihat dia dihajar oleh Borchieftain. Tidak hanya satu ya. Ternyata ada tiga player yang dihajar Borchieftain. Mereka sudah tergeletak. Wah, 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 wah. Ternyata si Borchieftain ini menolong si Wazi dan Pigi ya. Luar biasa ternyata ini. Borchieftain kok dia menolong mereka ya. Kita belum dikasih tahu jawabannya ya. Ya nanti saja ya jawabannya. Nanti juga diberitahu. Waka, 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 waka. Oke lanjut. Wazi pun melanjutkan misinya. Yaitu mencari jalur evolusi. Yang akan ia cari di desa pemula. Dan Wazi pun berhasil masuk ke desa pemula. Melalui portal. Dan saat sudah di dalam desa pemula. Dia malah menabrak sesuatu. Ternyata ada barikade yang dibuat oleh para player. Barikade tersebut tertulis. Berbahaya. Danger. Tulisannya sangat besar itu ya. Tiba-tiba ada kertas yang menabrak Wazi. Wazi jadi kesal. Wazi pun membaca kertas itu. Ternyata itu poster burunan. Terlihat ada gambar Wazi dan pigi di kertas itu. Di poster itu tertulis. Peringatan. Di area desa pemula ada monster berlevel tinggi. Harap para pemula dan warga desa tidak memasuki wilayah area pemula. Kecuali mendapatkan izin. Kepala desa tidak bertanggung jawab jika ada yang kalah karena tidak memperhatikan peringatan ini. Tunggu, 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 tunggu. Bagaimana ini terjadi? Ucap Wazi shock. Keringat dinginnya keluar. Wajahnya jadi panik ketika ia membaca tulisan poster itu. Lah, udahlah. Ngapain panik. Biarin aja dah. Ucap Wazi sambil membuang kertas poster itu. Yah, mau gimana lagi ya. Ini kan karena ulahnya sendiri mengkill para player pemula. Jadi sekarang ia menjadi incaran banyak player level tinggi. Di dalam gerbang desa pemula terlihat banyak orang berjalan di dalam lorong gerbang desa. Tampak ada dua penjaga yang menggunakan armor full plate. Satu menggunakan panah, satu menggunakan tombak. Dua prajurit itu menjaga gerbang desa supaya tidak ada ancaman yang masuk ke dalam desa pemula. Terlihat dari arah atas ada monster burung biru yang terbang menuju gerbang desa pemula. Karena ada sihir penghalang di atas desa pemula. Ia pun masuk lewat rowongan gerbang desa yang tidak dilindungi sihir penghalang. Ketika mau masuk, burung biru itu malah menyerang anak-anak yang ada di depan gerbang. Anak itu pun berlari ketakutan. Akan tetapi, si prajurit full plate langsung menembakkan anak panahnya dan trot. Si burung langsung bolong kena anak panah. Wazi ketakutan karena salah satu anak panah si prajurit jatuh di depan Wazi. Wazi langsung keringat dingin. Ia sangat kaget dengan kekuatan overpower si prajurit. Wazi bingung melihat si elang hao diserang prajurit tersebut. Ia harus memikirkan sesuatu supaya ia tidak di kill oleh dua prajurit itu. Dan kuing! Ide pun muncul. Begitu Wazi melihat pigih yang memegang apel. Ia memikirkan sesuatu agar ia bisa masuk gerbang dengan aman. Yah, ide cemerlang nih, ucap Wazi setelah mendapatkan ide. Dan yah, terlihat di gerbang desa pemula ada seseorang yang menggunakan jubah hitam. Terlihat dari depan, seseorang yang menggunakan jubah hitam itu tampak aneh. Karena jubah itu menutupi wajahnya dan memegang apel di depannya. Ini manusia yang aneh. Dan ternyata itu bukan manusia. Itu si Wazi yang sedang menyamar. Terlihat kalau dari dalam, Wazi sedang duduk di atas punggung pigi. Dan pigi berjalan ke depan karena mencium bau apel di depannya. Kemudian mereka berdua ditutupi jubah hitam. Agar terlihat seperti manusia kecil yang sedang berjalan. Wah, wah, wah. Ternyata itu ide Wazi ya. Sangat ekselen. Wazi pun melangkah maju melewati dua prajurit penjaga gerbang. Mereka berdua tidak curiga sama sekali. Tapi salah satu prajurit memanggil Wazi. Hei, tunggu. Ucap salah satu prajurit. Wazi pun berhenti. Hei, jangan memakan apel seperti itu. Singgirkan apel itu. Kau jangan membuang sembarangan ya. Ucap si prajurit menegur Wazi yang terlihat seperti magi hitam. Yah, cuma ditegur buang sampah. Wazi jadi tenang memasuki desa pemula dengan samtai. Dan huri. Wazi cus banget dah. Dia berhasil menyamar dan masuk ke desa pemula. Wazi pun sudah berada di dalam desa pemula. Di dalam desa pemula, dia melihat banyak manusia. Dan banyak tempat yang bisa dikunjungi. Ada alun-alun. Yang tengahnya ada air mancur. Ada toko potion. Yang di sana terdapat banyak petualangan pemula. Antri membeli potion. Ada juga weapon shop. Barbecue shop. Library. Dan berbagai tempat di dalam desa. Wazi masih berjalan di tengah-tengah manusia. Beberapa orang terlihat aneh melihat orang dengan jubah hitam. Dan Wazi pun melihat ada kerumungan pemula yang sedang membaca sesuatu pengumuman. Ternyata itu adalah pengumuman komposisi naik level yang baru bagi pemula. Terlihat di situ banyak pemula yang kecewa dengan perubahan naik level bagi pemula. Karena dinilai terlalu berat bagi mereka. Dan terlihat item yang dibutuhkan untuk misi perubahan kelas seperti ini. 10 cangkang merah. 10 cangkang hijau. 10 cangkang biru. Dan 1 cangkang snail daddy. Wah ternyata berubah kelas itu berat banget. Begitu pikir Wazi. Salah satu anak di kerumungan itu kemudian berkata. Kita tidak akan bisa berubah kelas. Kecuali kita membayar 60 koin emas. Soalnya saat ini area pemula ada monster level tinggi yang membunuh para pemula. Kita akan kesusahan untuk berubah kelas. Iya betul. Nakutlah dibunuhnya 2 kali. Dia sangat kuat. Walaupun dia itu monster jamur. Tapi dia sangat kuat. Sepertinya hanya player level yang pun yang bisa melawan monster jamur itu. Ucap salah satu pemula dengan nada kesal. Sepertinya dia bukan monster jamur biasa. Dia seperti punya kecerdasan tinggi. Yang bisa menggunakan skillnya dengan baik. Bahkan dia membunuh para pemula dengan strategi yang licik. Sepertinya tidak ada monster yang menyerang dengan strategi. Dia sungguh tidak normal. Ucap pemula botak. Wazi yang mendengar keluh kesah para player pemula tersebut menjadi tidak enak dengan mereka. Apalagi mereka tidak bisa berubah kelas gara-gara kelakuan Wazi ya. Ya sebagai player yang beda ras memang perlu penyesuaian ya. Tiba-tiba si Piggy malah keluar dari jubawah sih. Apelnya terlalu dekat dengan menciuman Piggy. Sehingga Piggy mengejar apel. Dan Wazi dan Piggy malah jatuh. Dia terlihat oleh para player pemula. Dan semua manusia yang berada di dekat situ. Entah pemula atau orang tua atau orang yang lewat gitu ya. Semua melihat Wazi dan Piggy. Wazi pun panik dengan keadaannya saat ini. Dia bakal mati nih. Oh tidak 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 tidak. Aku akan dihajar sekarang. Sial. Kenapa ini terjadi? Ucap Wazi dengan keringat dingin bercucuran. Akan tetapi. Orang-orang yang melihat Wazi malah cuek. Mereka tidak menanggap Wazi dan Piggy sebagai ancaman. Justru Wazi jadi sadar dengan keberadaan monster-monster di desa pemula. Wazi melihat ada siput membawa barang seorang player wanita. Ada juga candle cat yang dipelihara gadis cantik. Ada juga hornet shield dan sleepy old. Bahkan disitu juga ada pokemon. Wah 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 ini monster salah server apa ya. Sepertinya monster kecil yang ada di dalam desa adalah monster yang telah dijinakan oleh para pemain. Sehingga warga desa pemula tidak menganggap monster-monster itu sebagai ancaman. Melainkan sebagai peliharaan. Dan Wazi pun memanfaatkan hal ini. Dia mengikuti kelompok pokemon ya. Dia mengikuti langkah pokemon yang sedang berjalan mencari suatu tempat. Dan sampai pada sebuah tanda yang menunjukkan arah. Disitu ada arah kepala desa. Wazi dan Piggy langsung berpisah dengan para pokemon. Yang langsung menuju ke rumah kepala desa. Dan sembunyi di balik batu untuk mencari kesempatan menuju rumah kepala desa. Wazi pun melihat dua player pemula. Yang sedang berjalan dengan monster peliharaannya. Mereka berdua sepertinya sedang mengobrol Harslius. Sehingga dia bisa mengalihkan perhatian dari keberadaan Wazi. Dan Wazi pun berjalan mengikuti ular api. Monster peliharaan salah satu player pemula itu. Hei lihat itu rumah kepala desa. Begin kangen saja ya. Itu tempat penuh kenangan semasa kita belum berubah kelas. Ucap salah satu player mengenang ketika ia baru menjadi seorang player. Ini benar-benar nostalgia ya. Eh bukankah hari ini ada upacara hari perubahan kelas? Ucap player berambut kuning. Player itu kemudian menjelaskan kalau hari ini adalah hari upacara perubahan kelas yang diadakan seminggu sekali. Dan para pemula harus membawa syarat-syarat untuk berubah kelas ke kepala desa. Dan kepala desa akan membuat upacara khusus untuk perubahan kelas para pemula. Tapi player berambut kuning ini memberitahu kalau minggu ini tidak banyak pemula yang berubah kelas. Ya di mana ya para pemula dihajar monster jamur level tinggi. Jadi ya enggak banyak pemula yang dapat memenuhi syarat hitungnya. Eh ngomong-ngomong bagaimana kau bisa mensumon tiga monster sekaligus? Kau benar-benar hebat ya bisa mensumon ular, jamur, dan monster babi. Ucap player berambut kuning. Ah, apa katamu? Ucap player berambut hitap dengan meja kaget. Mereka berdua jadi kaget. Kok dari tadi mereka merasakan ada monster peliharaan jamur dan babi. Tapi ketika mereka berdua menengok, mereka tidak melihat apa-apa selain ular api dan kodok merah. Tidak ada tuh jamur atau babi. Mereka jadi bingung soalnya mereka merasa melihat dengan jelas kalau ada jamur dan babi. Tapi ya mereka sudah hilang. Jadi ya bodo amat dah. Sin pun berpindah ke rumah kepala desa. Terlihat ada beberapa player yang sedang mengantri di depan rumah kepala desa. Dan tiba-tiba ada kakek tua keluar dari rumah kepala desa. Kakek itu terlihat lemah dengan tubuh kurus peyot. Dan berjalan menggunakan tongkat yang diatasnya ada canggang siput. Dan kakek itu bernama Brokoli. Dia adalah kepala desa di desa pemula yang terkenal dengan nama Lord of Snail. Selamat siang kepala desa Brokoli. Tiba-tiba semua pemula menunduk dan mengucapkan salam secara bersamaan. Mereka kebak sekali. Ayo masuk semuanya. Ucap kakek Brokoli. Dan ya semua pemula yang menunggu di depan rumah kepala desa pun masuk satu persatu ke rumah kepala desa. Dan terlihat disitu ada Wazi ya, peserta pigi yang kembali menggunakan mode jubah manusia. Mereka pun ikut masuk ke dalam rumah kepala desa. Wah, sepertinya Wazi benar-benar menginginkan perubahan kelas ya. Jadi dia tidak sabar lagi gitu ya. Akan tetapi, kepala desa langsung menghentikan Wazi ketika mau masuk ke rumah kepala desa. Dia diberhentikan secara mendadak. Wazi pun panik. Hei bocah, kau tidak boleh membawa makanan seperti itu. Kau harus memakannya atau membuangnya. Ucap kakek Brokoli. Hmm, apakah apel ini untukku? Hahaha, terima kasih ya. Tiba-tiba kakek Brokoli mengambil apel yang dipegang Wazi untuk memancing pigi. Pigi jadi marah. Dia mau keluar dari jubah. Tapi Wazi menghentikannya. Dia menyuruhnya untuk bersambar dan masuk terlebih dahulu. Dan ya, hasilnya Wazi masuk ke rumah kepala desa dengan sempoyongan. Dan sampailah dia berada di tengah-tengah rumah kepala desa. Dia tercengang karena ada patung dewi yang ditumbuhi pohon tinggi. Wah, wah, wah. Benar-benar mencengangkan itu. Di area itu juga banyak buku yang mengelilingi patung pohon dewi itu. Wazi benar-benar tercengang. Dia jadi kagum dengan apa yang dilihat. Benar-benar luar biasa dah. Sepertinya misi mengetahui jalur evolusi jamur akan dicapai di sini. Wazi jadi senang dengan pikirannya sendiri. Oke semuanya. Sekarang bawa bahan-bahannya dan masukkan ke dalam pot yang ada di depan kalian. Ucap kepala desa Brokoli. Semua pemula pun mengikuti instruksi dari kepala desa dan menaruh cangkang siput yang jadi syarat perubahan kelas bagi pemula. Oke semuanya. Sekarang kalian menghadap dewi pohon ya. Dan mulai berdoa dan sembayang dengan persembahan cangkang siput yang kalian bawa. Kemudian proses perubahan kelas akan kalian dapat sesuai dengan bakat yang kalian miliki saat ini. Terakhir upacara perubahan kelas akan berakhir besok. Jadi besok datanglah kemari lagi ya. Untuk membuka kelas yang kalian dapat. Ucap kepala desa menerangkan dengan cermat. Para pemula pun mulai berdoa sesuai instruksi kepala desa Brokoli. Dan terlihat cahaya dewi pohon yang mendekati para pemula. Cahaya itu adalah daun yang gulur dari pohon dewi. Oke semuanya sudah selesai ya. Eh tunggu tunggu. Eh kau yang pakai jubah. Kenapa kau belum memulai upacaranya? Di mana item yang kau persembahkan? Tanya kepada desa kepada Wazi dan Pige. Hah? Saya? Wazi malah bengong ditanya kepada desa. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dan ya part 15 pun selesai. Dan mereka pergi ke rumah kepala desa. Di situ ia takjub dengan patung dewi yang memancarkan energi spiritual. Tapi kepala desa bertanya kepada Wazi. Kenapa kau tidak membawa persyaratan-persyaratan untuk berubah kelas. Yaitu cangkang siput. Kepala desa Brokoli pun curiga kepada Wazi. Dan ia pun menyerang. Nah kan tetapi Wazi malah mematung ketika ditanya hal tersebut. Dan cerita pun berlanjut. Nah cepat taruh itemnya di pot itu. Perintah kepala desa. Misakah aku ganti item selain cangkang siput? Ucap Wazi. Pak Brokoli pun memberitahu kalau cangkang siput tidak bisa diganti dengan item apapun. Tiba-tiba ada notifikasi error muncul di depan Wazi. Misi sebelumnya telah gagal. Misi baru akan diberikan. Tapi Pak Brokoli jadi curiga karena Wazi berbicara dengan logat monster. Ya sepertinya Pak Kades sudah berpengalaman ya dalam menilai sesuatu. Kau sepertinya memiliki lidah monster. Katakan siapa dirimu? Tanya Pak Brokoli. Lidah monster? Apa itu? Wazi jadi bingung. Tiba-tiba Pak Tua Brokoli melompat ke arah Wazi. Ia akan menghajar Wazi karena Pak Kades sudah tahu kalau Wazi adalah monster. Dan celing. Pak Brokoli sedikit kecewa karena ia tidak mengenai Wazi. Soalnya si Wazi menghilang entah kemana. Penanti Space. Tiba-tiba Wazi terjatuh di suatu tempat. Tempat itu aneh sekali. Hanya ada kotak-kotak sepanjang mata memandang. Wazi bingung. Ia sekarang ada di mana ya? Apa ini jurusnya Pak Kades? Kayaknya bukan deh. Ucap Wazi. Wazi pun sadar ketika ia mendapatkan notifikasi yang muncul di depannya. Karena kau gagal dalam misi, maka sistem akan memberikan hukuman. Kepadamu, lompatlah sebanyak 10.000 kali di atas platform dan keluarlah dari dimensi ini. Batas waktunya 1 jam. Kalau misi gagal, kau akan is that. Wadidaw, misinya agak serem cok. Langsung kau kalau gagal. Wazi jadi panik. Ia merasa tidak adil. Ia marah-marah sama sistem. Tapi ya percuma saja marah-marah sama sistem. Jadi ya mau tidak mau, ia harus menjalankan misi keluar dari tempat ini. Kalau nggak ya dia langsung is that. Wadidaw, ini serem cok. Karena ia harus mencari pintu keluar. Dan ia hanya melihat kotak-kotak platform yang ada di atas, di bawah, di samping, dan dimanapun ia memandang. Hanya ada kotak-kotak tersebar ke berbagai arah. Bikin bingung saja dah. Mau mulai dari mana ini ya. Wazi pun berpindah dari satu platform ke platform lain. Akan tetapi, Piggy tidak bisa melompat. Jadi ya Wazi harus menggendongnya sambil melompat. Tapi ini terlalu berat cok. Membawa Piggy sambil melompat-lompat. Itu sangat melelahkan. Supaya cepat sampai, Wazi pun menggunakan Masrum Bass untuk melompat. Tapi Piggy malah bersin. Jadi pijakannya Wazi jadi meleset. Dan mereka pun jatuh kembali. Wadidaw, HP Wazi jadi berkurang. Kemudian Wazi menggunakan teknik melompat dengan Masrum Bass. Kemudian berputar-putar dan hop sampai. Teknik itu lumayan berhasil. Dan Wazi berhasil menaiki tangga platform. Sampai akhirnya ia tiba di platform terakhir. Dan disitu ada pintu keluarnya yang berwarna kuning. Sayangnya waktunya tinggal 2 menit dan jarak platform terakhir tersebut terlalu tinggi. Ia jadi bingung kenapa malah jadi tinggi sekali. Wazi pun mencoba melompat. Tapi itu terlalu tinggi. Ia pun jatuh. Wazi kembali mencoba. Kali ini ia menggunakan Masrum Bass. Dan sama saja ia terjatuh kembali. Wazi Waktu tersisa hanya 1 menit Wazi harus segera keluar dari dimensi ini. Kalau tidak ia akan kau. Wazi pun bersiap kembali. Ia akan mengeluarkan Super Saya Ultra Instinct Masrum Bass. Tapi sebelum melompat Piggy turun dari tubuh Wazi. Oing 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 Sepertinya Piggy memberitahu kalau Wazi bisa melompat sendirian dan pergi dari tempat ini tanpa dirinya. Mendengar itu Wazi jadi bersedih. Bisa-bisanya Piggy berpikir seperti itu. Tapi bagaimana waktunya sudah berkurang dan kurang dari 1 menit Wazi harus kegerak keluar supaya ia tidak kau. Dan Wazi pun melompat sendirian dan berhasil sampai di platform terakhir. Ia pun melihat sisa waktu tinggal 42 detik dan ia memandangi Piggy untuk terakhir kali. Wani tetapi ia malah melompat ke arah Piggy Piggy jadi bingung Piggy pun marah ia menyuruh Wazi untuk melompat kembali tapi Wazi tidak bisa meninggalkan Piggy Piggy adalah rekan yang selama ini tidak pernah meninggalkan Wazi dan saat ini ia pun tidak akan pernah meninggalkan Piggy Wadidaw malah jadi drama Korea ini cu Wazi pun kembali menggendong Piggy dan bersiap menggunakan masrub super saya ultra insting Wadidaw dan Ia pun melompat dengan full power akan tetapi masrub full power tidak sampai ke platform terakhir dan mereka jatuh di saat jatuh masih mengingat jamur boom yang menggunakan sport explosion untuk bermanuver di langit dan sepertinya ini bisa ia gunakan juga ya sport explosion untuk bermanuver dan ia pun berusaha menggunakan kentut supernya itu dan boom sport explosion berhasil ia berhasil terbang dan ia pun melakukannya berkali-kali sampai ia terbang seperti jet yang kemudian jurus kentut berkali-kali itu ia namakan dengan mushroom jet stream wadidaw jurus kentut baru ini ya luar biasa dah ini kentutnya dan dia berikan jurus kentut itu Wazi dan Piggy pun berhasil keluar dari dimensi platform dan yah selamat kamu telah menyelesaikan misi Wazi pun keluar dari portal kuning dan ia ketiban Piggy itu ya sampai menunjuk itu ya kepala Wazi dan yah mereka pun masih berada di aula bijiner di dalam rumah kakek brokoli tapi itu sudah malam ya bos ternyata lama sekali itu ya berpindah dimensi dari dimensi platform ke dimensi asli sampai satu hari kayaknya Wazi pun memadani pohon Dewi yang melewarkan cahaya hijau dari ranting-rantingnya Wazi pun merasa aneh ketika cahaya hijau itu masuk ke pot yang berisi cangkang siput dan cangkang siputnya jadi meleleh wadidaw cahaya cahaya apa ini Wazi tidak tahu apa yang terjadi jadi ia membuat potnya sendiri yang berasal dari pot para pemula yang sebelumnya menaruh cahaya cahaya itu Wazi pun mengumpulkan satu persatu dan kemudian ia berdoa kepada pohon Dewi agar dirubah kelasnya tapi tidak terjadi apa-apa ia pun mencoba lagi dia berdoa lagi dan tidak terjadi apa-apa lagi dan lagi dicoba terus sampai ganti-ganti posisi itu posisi kanan posisi atas posisi bawah semuanya dia coba tapi sama saja semuanya gagal sang pohon Dewi tidak berreaksi apapun kemudian notifikasi muncul kalau pohon Dewi hanya merubah kelas manusia tidak untuk monster lebih baik jalankan misi yang diberikan oleh sistem tapi Wazi bodo amat berfikir berfikir dan mikir supaya otaknya jadi encer sampai emosi sendiri itu mikir kayak anggota DPR aja yang katanya mikir rakyat wadidaw dark joke ini kemudian piggy terlihat melompat-lompat ya sepertinya sedang memakan cahaya hijau itu dan tonet piggy malah naik level Wazi kaget kok bisa ya cahaya itu menaikkan level si piggy Wazi pun mencoba dan ya ternyata cahaya hijau itu memberikan poin XP kepada Wazi Wazi pun menggunakan pressure pada cahaya itu namanya condensate magic powder ini adalah kondensasi tertinggi dari kekuatan magic ini bisa digunakan untuk membantu evolusi tapi karena energi ini berasal dari energi monster jadi manusia tidak dapat menyerapnya secara langsung wah wazi jadi paham ternyata yang membuat para bocil pemula itu berganti kelas adalah karena mereka menyerap cahaya energi magic powder ini yang diserap melalui cangkang siput cangkang siputnya ternyata berfungsi untuk menyerap energi dan menjadi media bagi para manusia oh oh jadi ini rahasia dari berganti kelas ucap wazi senang wazi dan pigi pun mulai mukbang magic powder sampai mereka berdua naik level 3 kali tapi wazi kelelahan karena terlalu banyak lompat berbeda dengan pigi sangat senang sampai sampai ia telah naik level 9 kali sekarang levelnya jadi 2 8 wazi cepet banget wazi pun kembali mukbang dan berhasil naik level sampai level 27 kalau begini terus bakal lama apalagi gak ada habis-habisnya ini ya kayaknya harus memanggil bang tolboikun deh buat membang magic powder yang banyak biar bisa banyak makan gitu ya wakawak wakawak wazi pun memikirkan ide cemerlang bagaimana kalau langsung saja pakai dekomposit ke pohon dewi itu biar cepet gitu ya nyerap energinya daripada satu-satu kelamaan dah dan ya wazi pun menggunakan jurus barunya yaitu mushroom jet stream ia melompat ke atas patung dewi pohon dan hop chef wazi sampai di atas kepala patung dewi dan ya dimulailah proses deimposit kepada patung dewi itu dan kemudian wazi pun mengatakan aktifkan aktifkan syuuut wazi pun mulai menyerap energi sang demi pohon tubuhnya langsung terkonek ke dalam aliran energi yang besar wazi langsung geram kesakitan notifikasi muncul bahaya bahaya ada energi aneh terdeksi jika anda terus menyerapnya maka anda akan berubah menjadi sesuatu yang belum diketahui apakah anda akan melanjutkan ya ya serap semuanya teriak wazi penuh semangat notifikasi naik level pun beras bermunculan wazi benar-benar ingin menyerap semua energi yang ada pada pohon dewi itu ini ngericuk sampai-sampai pohon dewi yang sehat walafiat jadi mengering bahkan patung dewi yang cantik langsung berubah jadi keriput wadidaw apa-apa ada sih wazi wazi berteriak sangat kencang ketika dekompositnya komplit wazi benar-benar gila yang menyerap semua energi pohon dewi ini terlalu mengerikan sampai-sampai pandat wazi jadi bergelembung kayak mau pecah itu ya dan ternyata wazi tidak bisa menahan energi besar itu itu terlalu kuat dan perasaan wazi sekarang seperti menahan BAB yang mau keluar dari ujung ujung apa ya terselah anda pikirkan sendiri dan ia pun tahan-tahan terus ia ingin BAB tapi ia tahan ini sangat menyakitkan dan ia bingung mau BAB dimana ini tapi ya sudahlah langsung aja dikeluarkan dan tiba-tiba keluar keluarlah energi BAB dari anunya wazi waka 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 wak wak agak sedikit konyolin ya wazi masa keluarkan energi dari anunya ya gimana ya itu keluar anunya dengan kecepatan tinggi lagi dan mantul-mantul ke berbagai arah dan kemudian energi itu ada yang mengenai pigi itu seperti sengatan energi yang sangat mengecutkan pigi jadi pingsan kepala desa brokoli yang sedang tidur malah dikagetkan dengan gempa di kamarnya tapi si kepala desa malah bodo amat dah ia malah tetap asik memeluk bantal bibunya itu ya wadidaw aneh bener dah ini si kakek tua dan ternyata di tempat tidur kakek brokoli ada patung tongkat sihir menyala itu memasarkan cahaya cangkang merah cangkang merah dan 10 juta cangkang hijau dan 1 juta cangkang snail daddy dan progresnya sudah 95% wah 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 jrit bener ternyata ini si kakek brokoli sedang mengumpulkan cangkang siput untuk membangkitkan kekuatan raja golum gak sangka ya ternyata si kakek brokoli ini kaki tangan si raja golum kita kembali ke wazi saat ini energi yang dikeluarkan wazi lewat BAB nya telah menyebar dan keluar ke berbagai arah ada yang ke pintu portal di sampung mula dan mengenai bol ciften ada yang mengarah ke bayangan sepertinya itu bayangan beau dan kagek ya ada lagi yang ke castle of time dan mengenai sebuah boneka juga ada yang ke sunken ward yang mengenai monster laut raksaksa pentakrom riset yang terlihat ada pria kulit hitam dan tiga serigala vulcano shorge yang mana energi itu dideteksi oleh bayun dan guilhem land of death mengenai bayangan mata yang muncul banyak sekali matanya itu cuk ngeri banget dan berbagai arah di seluruh benua brave east land ternyata pijaran energi BAB wazi menyebar ke seluruh pulang wadidaw the power of BAB telah menyebar ke seluruh dunia waka 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 sin pun berpindah ke esokan harinya masih di rumah kepala desa brokoli terlihat ruangan pemujaan jadi kacau balau banyak cangkang dan buku berserakan dimana mana dan tampaknya ada tulisan notifikasi upgrading 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 kayak tulisan air itu ya notifikasi itu bermunculan terus menerus wazi pun membuka matanya dan ia melihat selamat player anda telah berhasil berubah menjadi mushroom brave menunggu player mengkonfirmasi melihat notifikasi itu wazi pun menekan accept alias diterima akan tetapi tangannya telah berubah matanya telah berubah dan jajajajang wazi berubah menjadi manusia ia sangat senang wadidaw jadi manusia lagi cuk wazi pun memeriksa biji latolatonya dan ya ada biji latolatonya dan jamur penrolnya juga ada itu ya wazi jadi senang sekali ya hu wah sangat senang dengan perubahannya dan ia begitu senang juga karena ada biji latolatonya kembali dan jamurnya pun kembali wadidaw ini adalah laki-laki sejati wasik cuy wazi pun memeriksa biji ia memegang biji yang ada di belakangnya itu ya wazi pun meremas-remas biji ternyata biji masih menjadi babi pita ya ya wazi sedikit kecewa itu ya akan tetapi setelah wazi menoleh ke belakang halangkah tergejutnya ia begitu melihat biji ia sampai minisan banyak sekali wah wah ada apa ini dan ternyata biji telah menjadi cewek seksi anjay maaf bos sensor dulu nih ini kita-kita sensor-sensor ini ya maaf ya ini saya sensor dan ya kesensoran ini pun berakhir selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita terbaru ya kali ini kita akan membahas jamur wazi ya ya oke di cerita sebelumnya wazi dihukum karena gagal dalam menjalani misi ia disuruh keluar dari dimensi kotak-kotak dan ia berhasil kaur dari dimensi itu kemudian wazi menyerap pohon dewi dengan dekomposit dan sukses dekomposit komplit wazi dan biji pun berubah menjadi manusia berkat energi pohon dari pohon dewi wadidaw kita langsung lanjut ke cerita selanjutnya capcus pigi sudah bangun dari pingsannya dan ketika ia melihat wazi pigi langsung memeluk wazi dengan latur-latur dagingnya yang menghentikan pernafasan wazi wazi langsung memerah dan crot ia terpantul karena mimisan wazi pun mengeluarkan jubah dari dimensi penyimpanannya ia juga memberikan pigi pakaian agar bodi seksinya tertutupi setelah semuanya berpakaian wazi pun berniat kabur dari rumah ini bisa kacau kalau ketahuan si kakek brokoli soalnya ia telah menyerap energi dari pohon dewi jadi sangat berbahaya kalau ia terus-terusan disini wazi pun mau keluar dari atas ia mengeluarkan spore explosion jet stream tapi ia gak bisa ia melakukannya sekali lagi sambil ngeden kuat tapi masih sama gak bisa keluar woy sistem apa yang terjadi keluar sekarang teriak wazi memanggil sistem karena ia gagal terus-terusan menggunakan skill andalannya kemudian notifikasi muncul dan sistem menjelaskan yang pada intinya semua skill monster yang dimiliki wazi akan dinonaktifkan selama ia berwujud menjadi manusia soalnya tubuh manusianya adalah wujud asli manusia bukan jamur jadi organ-organnya ya beda begitu penjelasan sistem kemudian sistem memberikan wazi misi baru dengan tubuh barunya sekarang maka ia akan bisa mendapatkan misi yang baru kalahkan 10 monster level 20 lebih melihat misi baru itu wazi jadi marah ia tidak bisa menjalankan misi itu sekarang soalnya ia gak bisa kabur dari sini ia akan mati di sini begitu ketahuan pak kepala desa tapi sistem gak peduli bodo amat malahan sistem memberinya kesempatan untuk membuat nama baru pada karakter manusianya wajit wazi tambah jadi panik ia menyuruh sistem untuk memberitahunya gimana cara dia keluar dari aula kepala desa sekarang juga kalau kamu mau memberikan dolar aku akan membantumu ucap sistem wajit sok berada si wazi membaca notifikasi itu bener-bener dah si sistem ini bener-bener matri bedabah ini sistem bangke dah sistem pun menyuruh kembali si wazi untuk memberikan nama dan wazi memberi namanya sendiri yaitu dom wazi itu nama panggilan jadi yang bener itu ya itu ya tadi ya setelah itu wazi jadi ingat sesuatu ada beberapa yang kemarin ia gunakan ya tidak tapi tidak bisa ia keluarkan gitu ya ya karena kemarin kan masih monster ya sekarang ia manusia pasti benda itu berfungsi ya ketemu ini adalah recall scroll alias item untuk kembali ke pin point wadidaw wazi pun berpikir sekarang ia manusia pasti sekarang ia bisa menggunakan recall scroll kemudian wazi pun menyuruh piggy untuk memegang kepalanya maksudnya badannya gitu ya supaya recallnya bekerja untuk dua orang segaligus tapi piggy tidak hanya memegang ia malah memeluk wazi dan wazi pun mulai menggunakan recall scroll dengan ucapan recall scroll aktifkan cahaya sihir muncul dan membentuk diagram sihir kemudian wazi tersedot di diagram sihir itu dan menghilang di saat bersamaan kepala desa brokoli bersama para bocil kematian memasuki aula kepala desa dan tiba-tiba nani kepala desa kaget banget melihat aula kepala desa menjadi berantakan ampul adul hancur lebur pot-pot untuk pemujaan malah pada hancur berserahkan para bocil pun jadi bingung dan sepertinya perjuangan mereka mengumpulkan hitam-hitam akan sia-sia saja mereka tidak jadi menjadi berubah kelas wadidau bencana kemudian pak brokoli berusaha menenangkan para bocil soalnya dia tahu bahwa kunci perubahan kelas ada pada pohon Dewi jadi selama pohon Dewi bisa memberikan mereka energi maka perubahan kelas masih bisa diproses agando tapi tump pak brokoli beter-beter kaget dengan keadaan pohon Dewi yang telah kering kerontang para bocil kematian pun ikut kaget what the hell pohon Dewi telah berubah menjadi nenek lampir dan ya sin pun berpindah ke alun-alun desa terlihat Wazi dan Peggy ditelepot ke alun-alun desa dan terlihat banyak pemain lain yang keluar dari teleport juga Wazi jadi tegang teleport berhasil tapi Peggy jadi bingung soalnya ia baru merasakan tubuh manusia ada tangan ada kaki ada rambut ada kemudian ada lato-lato gitu ya dan ya Peggy pun guling-guling di jalan dan itunya kelihatan itu jadi disensor wadidaw beberapa orang yang melihat jadi mimisan termasuk Wazi yang kaget sambil mimisan wadidaw 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 malah pada melihatin ya Wazi pun membawa Peggy ke toko pakaian buat beli baju ia kehilangan 150 gold buat pakaian Peggy kemudian ia kehilangan 200 gold untuk membeli kapak besar dan pedang kecil dan tidak lupa beli sosis ya buat makan gitu ya hari hari pun sudah malam Wazi dan Peggy memutuskan untuk menginap di hotel bintang 1 ya gak dari pas angin atau ase adanya cuman ase alami terlihat Peggy sudah tidur dan Wazi sedang berkaca ia memeriksa kegantengannya sendiri ia merasa dirinya sekarang lebih ganteng dari kehidupannya yang dulu wadidaw ganteng banget cok kemudian Wazi mengecek panel statusnya sekarang ia level 58 kemudian ia juga memeriksa item boxnya disitu ada item dari drop pohon yaitu ranting suci Wazi pun bingung dengan item ini soalnya ini bisa digunakan sebagai senjata aneh bener dah masa ranting buat senjata ranting sekecil ini bisa jadi senjata wadidaw kemudian Wazi melihat kembali pandai statusnya kali ini Wazi melihat perubahannya masrum monster ke masrum brave menurut keterangan dari sistem tubuh monster dan tubuh manusia sangat berbeda terutama penggunaan skillnya di tubuh manusia anda perlu merasakan magic power di dalam tubuh anda kemudian alirkan sesaat untuk menggunakan skill Wazi jadi paham ia harus merasakan magic powernya dulu sebelum menggunakan skill ia pun mencoba dan jeng berhasil ia merasa ada aliran energi di dalam tubuhnya kemudian ia mencoba menggunakan operational dan jeng status PG muncul sekarang PG level 47 dan ia memiliki status yang yang lebih hebat daripada Wazi yang level 58 terutama attacknya sampai 686 wadidaw panesan kapak besar diangkat dengan sekali angkat wadidaw kuat banget dan tiba-tiba Wazi jadi merasa pusing ya aneh sekali kenapa cuma menggunakan apresial jadi pusing banget ini perlu minum boldrex ini karena pusing kemudian notifikasi muncul karena tubuh anda sekarang manusia maka anda perlu mengontrol mana di tubuh anda agar tidak kebelebihan dalam menggunakan skill soalnya jika anda kehilangan seluruh mana anda maka anda akan mengalami kematian what the hell what the hell wah si shock berat menggunakan apresial selamaan bisa membuatnya k.o sistem bener-bener aneh bedah masa cuma menggunakan skill langsung mati wadidaw kudu hati-hati ini mengontrol mananya sin pun berpindah di tengah malam di jalan desa pemula ada anak pan lagi mabuk itu ya mabuk-mabukan itu ya kemudian ia mengincak lendir dan marah-marah karena lendir itu tidak mau lepas dari kakinya dan ternyata yang ia injak adalah monster siput yang tampangnya aneh sekali itu ya rada-rada serem gitu melihat siput itu tidak berdaya sang preman pun menendang-nendang monster siput itu aganduh tapi si siput malah mengeluarkan gigi tajamnya dan memakan kaki si preman wadidaw dan perlahan-lahan si siput mulai melahapnya sampai tak tersisa wadidaw apa-apaan ini cuk ngeri banget dan ternyata si siput itu berada di depan penginapan yang wazi dan pigi ihuni wah-wah-wah apa yang akan terjadi pada mereka ya apa mereka berdua akan dilahap juga si siput pun masuk ke dalam penginapan dan ia ternyata merasakan kekuatan pohon dewi ia sedang mencari jejak kekuatan pohon dewi dan ia si siput ledir itu menemukannya ia langsung masuk ke kamar wazi dan ya sudah dipastikan yang mengambil divine power of tree adalah mereka berdua dasar bajing loncat ucap orang yang mengontrol si ledir malah-malah ternyata ada yang mengontrol si siput itu dan kukuyuh bagi sudah tiba si siput ledir tidak bisa mendekati wazi dan pigi ia terbakar karena sinar matahari wadidaw ini si siput malah kayak vampir ya dan ya ternyata yang mengendalikan siput itu adalah kepala desa brokoli wadidaw apa-apa anda ini dasar bocil kondol kampret seharusnya aku yang mendapatkan kekuatan raja demon kolom kenapa malah bocilnya gak jelas ini awas kau aku akan mengingat wajahmu dasar bocil kampret begitu kata prok brokoli marah-marah ketika siput lindernya gosong berkena cahaya matahari wadidaw sebenarnya apa yang terjadi ya kita belum tahu secara pasti dan sebenarnya apa yang dikumpulkan oleh pak kades ya pak kades brokoli tuh ya apa yang dikumpulkannya ya jadi ya kita juga belum tahu dan ya karena belum tahu ya di skip dulu aja ya dan ya sin pun berpindah di dalam mimpi wazi saat ini wazi bermimpi bertemu pigi kemudian pigi berdiri membuka resleting bukunya dan yang keluar malah pak brokoli anjir bedah mimpi gak jelas banget oh no teriak wazi yang bangun langsung dari tidurnya wasem bedah kayak habis lihat penampakan pocong hijau gue malah ketakutan dan ya sin pun berpindah ke area kereta uap yaitu boarding train wazi saat ini memiliki misi mengelilingi brave east line dan ia memulainya dengan boarding train dan ketika ia sampai di tempat boarding train poin exp didapatkan 300 poin exp dan boarding train tempatnya agak gersang gitu ya dan banyak pohon yang mengering kemudian wazi mengecek misi yaitu berburu posisat itu adalah item yang ada pada monster posisat stum level 18 ya ini misi mudah dan ini bukan misi sistem melainkan misi dari guild di berdesa pemula wadidaw sudah jadi manusia mulai menjadi petualang gitu ya wazi pun mulai mencari monster pohon itu ya dan yah itu ketemu satu wazi dan piggy pembersiap ia menemukan dua monster sekaligus ada giant stum dan posisat stum si wazi sudah siap untuk mencabut pedang aganduh tapi piggy malah menaruh apelnya supaya tidak rusak ini cewek malah makan mudah dan yah dua 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 monster kayu itu pun kau setelah dihajar habis-habisan sama piggy wadidaw kuat bener dah poin exp pun didapatkan wazi dan piggy mendapatkan poin exp dan mereka pun cengar-cengir melihat power piggy yang luar biasa wazi sama wadaw hebat banget cuk dan kemudian banyak bermunculan posisat stum di depan wazi wazi pun santai-santai saja sambil mengeluarkan magic fireball dan push ternyata ada kena prank itu bukan fireball tapi sport explosion soalnya si posisat stum tidak hancur lebur tapi malah ditubuhi jamur banyak badah tuh dan ternyata itu adalah racun jamurnya si wazi menang banyak si wazi ini dan misi mengumpulkan posisat stum jadi selesai mantap dah upe bener si wazi sudah mulai hebat ya wazi meskipun jadi luar biasa hebat hey piggy apakah sudah selesai tanya wazi yang melihat piggy selesai menghajar banyak posisat stum dan tiba-tiba danger detection aktif pada monster pohon yang besar di belakang piggy piggy pun menoleh di belakang dan isi monster mengambil mayat-mayat posisat stum yang menjadikannya bergabung menjadi satu dan apple dan apple piggy pun ikut diambil yang kemudian ikut bergabung wadidaw apple itu malah digabungin oh itu elder tree spirit level 60 ia mengeluarkan suara yang kuat sampai menggema dan gemanya membuat piggy dan wazi kesakitan piggy pun marah karena apple yang diambil dan ia langsung menghajar si monster dengan kapaknya tapi tidak mempan piggy malah diserang balik dan ia akan dibalas oleh akar yang menjalar dan ditarik ke atas wazi pun menolongnya dengan mushroom sword dance musus-musus piggy pun terjatuh dan ditangkap wazi anjay pose drama korea dan tiba-tiba pedangnya malah hancur berkeping-keping si elder terlalu keras sampai-sampai pedang wazi gak kuat dan terlihat si elder menyerap apple-apple piggy dan si elder berubah kembali menjadi level yang lebih tinggi yaitu trend form wadidaw jadi tambah ngeri cuk tapi karena apple-apple yang telah membusuk jadi piggy marah besar ia pun menerjang si monster dengan wah dengan marah sekali piggy sama elder trend pun saling aduh tubuh tapi piggy kalah ia terpental jauh wazi pun mengeluarkan racun explosion ball kepada elder trend dan kena racun jamurnya pun bereaksi tapi si elder trend malah mengganti kulit dan membuang kulitnya yang terkena racun dan ia berlari ke arah wazi wazi pun panik karena panik dan tidak punya senjata lagi wazi pun mengeluarkan divine tree peninggalan pohon dari sang dewi itu ya dan masrum sword dance tapi bisa ditebak ya skill wazi tidak berhati apa-apa bagi elder trend kemudian elder trend mengeluarkan tangan tambahan dari punggungnya dan boom wazi kena telak hp-nya langsung minus 800 dan muntah darah melihat wazi terkena serangan piggy jadi marah besar ia sangat marah kepada si kamrat kayu bakar ini ia pun mengeluarkan jurus ngamuknya yaitu muda besek yang menambahkan powernya menjadi 500 wah udah sekarang powernya dari seribu lebih piggy langsung mengeluarkan piggy bounce dengan amarah yang sangat-sangat dimara si elder trend pun berusaha menahan serangan piggy dengan tangannya yang tambah-tambahan tangan itu yang banyak sekali tangannya akan tetapi uar ledakan dahsyat terjadi pada elder trend dan kemudian elder trend hancur berkeping-keping wazi pun melihat pigi yang berdiri tapi ia sudah kelelahan dan terjatuh pigi pun dipapah wazi dan tidur di pangkuan wazi dan tiba-tiba pigi berubah wujud kembali menjadi babi pita ia benar-benar kelelahan sampai-sampai tubuh manusia tidak bisa beraktif lagi dan berubah menjadi mode babi lagi wala-wala-wala menjadi babi lagi gak jadi dah lihat cewek sesi lagi malah-wala-wala si wazi pun tampak kecewa itu ya selamat datang di wibu center tempatnya alur cerita manhwa terbaru saat ini kita akan bercerita tentang jamur wazi ya di cerita sebelumnya wazi dan pigi sekarang menjadi manusia mereka berdua berhasil menjadi manusia seutuhnya berkat pohon dewi dan sekarang wazi dan pigi menjadi anggota gwit di desa pemula dan sedang menjalankan misi yaitu berburu possession strong kemudian pigi dan wazi menghajar trend elder yang level 60 itu ya mereka berdua kesusahan akan tetapi pigi berhasil mengkill si monster pohon itu dengan pigi punch dan ya karena kelelahan pigi kembali ke wujud babinya malah-malah-malah dan ya cerita pun kembali dilanjutkan wazi tampak bingung dengan perubahan pigi menjadi babi kembali ia merasa aneh karena pigi kehabisan kekuatan jadi ia berubah normal kembali menjadi babi berarti wazi pun akan sama jika ia kelelahan dan akan kehabisan tenaga gitu ya ia akan berubah menjadi jamur kembali dan yasin pun berpindah di guid desa train disitu terlihat banyak orang mabok ya masih siang-siang udah pada mabok ini orang pada gak kerja apa ya pada nongkrong semua dan terlihat ada wazi dan pigi memasuki guid ia menuju bapak-bapak resepsionis yang sekaligus pelayan guid resto namanya pak polter kemudian wazi memberikan item misinya yaitu possession train dan ketika dibuka itu item train milik idol train pak polter terkaget-kaget ia merasa tak kecuk dengan wazi masih bocil tapi kuat banget kayak bocil FF ini mah kuat banget toksitnya ia pun memberikan hadiah misi yang cukup banyak wazi pun mengeceknya dan wadidaw banyak banget cuk sampai-sampai para pengunjung yang teller itu ya sampai melongo melihat koin emas milik wazi itu ya banyak banget koin emasnya wazi pun senang melihat bayarannya ia juga bertanya kepada pak polter apa ada misi lainnya dan boom pak polter pun memberikan catatan misi kepada wazi yang tertulis jelas itu ya misi berburu item sekaligus lokasi yang tertera semuanya misi tingkat A, B, dan C wazi jadi senang ia sekarang bisa mengerjakan misi tingkat A yang bayarannya lumayan tinggi itu ya mantap banget dos kan dos bisa langsung kerja ini pak polter pun menjelaskan kalau wazi telah mengalahkan elder trend artinya wazi memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan misi tingkat A tapi pak polter juga mengingatkan agar selalu berhati-hati ya jangan sampai hanya tergiyur dengan bayarannya jadi terbuai soalnya misi tingkat A itu susah nyawa jadi taruhannya cukup wazi pun memahami nasihat pak polter karena memang misi tingkat A sangat berbahaya dan bisa diluar kendali ya ia harus memikirkan keselamatan yang paling utama akan tetapi oke pak bos akan ku jalankan misi ini satu persatu ucap wazi dengan full senyum walah-walah-walah sepertinya duit lebih utama sekarang soalnya ya buat top up di Amon gitu ya biar bisa beli skin baru waka-waka-waka-waka-waka-waka ya wazi pun pamitannya sama pak polter dan pak polter pun menantikan keberhasilan misi-misi yang akan dijalankan oleh wazi dan ya mereka pun pergi dari kuit desa Trine yang juga sebuah desa dugem ya itu ya malah tempat kuit malah buat dugem itu ya dan scene pun berpindah saat ini wazi sedang berjalan bersama piggy ia mau pergi ke stasiun kereta ia mau ke desa selanjutnya tapi tiba-tiba ada misi dari sistem mencari pengikut golem dari di kerajaan jamur wazi jadi ketar-ketir ya soalnya itu sudah soalnya itu si jubah hitam ya itu sangat menakutkan untuk dilawan tapi sistem memberitahu kalau sebenarnya si jubah hitam itu levelnya belum sampai 100 jadi bisa jadi wazi bisa melawannya dilawan gundu lemuk PA PA teriak wazi ia tidak percaya dengan penjelasan sistem orang tampangnya aja udah kelewatan kan serem banget kayak gitu dibilang bisa dilawan mending lompat jurang aja gua ucap wazi marah-marah sama sistem kalau tidak mau gunakan jalur lain wazi pun bertanya-tanya apaan tuh jalur lain sistem pun menjelaskan kalau di dunia ini ada totem yang menyimpan kekuatan raja golem totalnya ada enam totem tinggal hancurkan saja setiap totem yang ia temukan dan misi selesai kalau memang misi itu mudah didebukan dimana letak totem-totem itu dimana letak enam totem-totem itu sistem pun menjawab tidak tahu wazi bener-bener gak niat ngasih misi disuruh nyari sendiri menghancurin totem yang tidak tahu ada dimana tapi wazi sudah paham dengan sistem ia pun menjawab saya akan mengambil koin emas dan saya akan memberikan kepadamu sistem bukankah kamu selalu menginginkan emas tapi sistem menjawab tidak tahu soalnya ia belum di upgrade ke versi terbaru jadi walaupun dibayar ia tetap tidak tahu wala-wala-wala tidak tahu cok bener-bener tidak tahu sistem tumbennya sistem kagak matre mungkin ya bener-bener tidak tahu dia ya jadi ya ngapain dikasih duit wala-wala-wala masih jadi kecewa ini dan tiba-tiba danger notifikasi berbahaya muncul wazi dan biggy pun bersiap-siaga dengan bahaya yang akan menimpa mereka dan ternyata ada tiga orang bandit yang menghadang wazi itu tiga orang cewek wazi pun menggunakan apresial terlihat status mereka yang gemuk adalah potion ranger level 49 yang cancek dan seksi itu ya potion swordman level 56 dan satunya itu yang tua keribut poison master level 63 aku harap kau bisa menyerahkan koin emasmu dengan baik-baik ucap poison master nih ambil sendiri ucap wazi sambil membuang koin emasnya dan buss tiba-tiba poison swordman udah ada di depan wazi dan tuing wazi menahan serangan pedang dengan ranting pohon dewi si cewek seksi bingung kok bisa ranting menahan serangan pedang racunnya dan buk tiba-tiba tendangan wazi langsung mengenai poison sword ia langsung terbental sampai nyangkut di pohon itu ya wadidaw apaan-apaan ini tendangan wazi kuat banget cuk si cewek gendut pun menembakkan panah ular ke wazi dan trus wazi menggunakan spor explosion untuk mempermanuver ke arah cewek gendut dan mushroom pes pukulan maut menghajar cewek gendut ia pun terpental sampai nabrak pohon wah keren banget ini si wazi udah overpower ini kuat banget cuk spor explosion ball wazi pun meluncurkan bola spor explosion ke arah wanita si tua itu ya si poison master dan tuss langsung kena melihat itu wazi langsung kabur soalnya udah beres semua kabur saja daripada mereka menyerang lagi akan tetapi tiba-tiba kaki wazi ditahan oleh sesuatu kemudian dilempar sampai ia kecedor pohon dan ternyata itulah si cewek keriput itu ya si poison master ternyata judusnya adalah summon kodok beracun walah-walah-walah-walah ternyata spor explosion milik wazi gak ngefrek soalnya dihisap sama tuh kodok dan si cewek sesi sudah sadar dan ia kembali menyerang wazi wazi pun menghindar si cewek sesi ternyata mengerikan soalnya ia menggunakan pedang beracun yang sangat berbahaya dan muncul lagi serangan panah ular wazi menahannya dengan rantingnya namun begi tertangkap ia ditangkap oleh kodok hijau yang mengeluarkan lidah panjangnya wazi pun marah dan mengeluarkan mata yang menyalah cepat lepaskan babiku ucap wazi emosi si master poesion malah nyengir ia melihat ranting itu sangat spesial kayaknya kalau dijual dapet duit banyak tuh dan tiba-tiba durr si kodok hijau terkena serangan tenak ia langsung kau bahkan lidahnya sampai putus itu ya dan jeng ternyata ada seorang koboy yang membantu wazi dan begi si koboy menyelamatkan begi itu ya dan menyerahkannya kepada wazi aku sudah nganggur jadi aku ingin tempur ucap si koboy oing 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 si pigi malah berterima kasih dengan bahasa babinya ya walau walau si bandit tiga cewek itu pun langsung ketar-ketir soalnya si koboy bisa mengkil godok hijau sekali tembak ini berbahaya cuk wazi pun pergi menjauh dari pertempuran kayaknya bakal seru nih pertempuran hei goblok kamu gak tau kita kita ini dari witch open kiss salah satu angkuta witch fire band ucap si poison master walau walau bodo amat kau cuma bandit klaster yang mengancam para pemula dan kalian ini pantas untuk dihukum yaitu hukum is dead wadidaw ngericuk si koboy ini akan tetapi scene malah berpindah walau walau ternyata gak jadi perang ini malah scene berpindah wazi bener kayaknya autornya sudah mulai males ini yaudahlah gimana lagi scene pun berpindah di tempat penginapan wazi terlihat wazi sedang memikirkan sesuatu itu ya masih kepikiran dengan kehebatan wilhelm dia sangat kuat dia ingin seperti wilhelm tapi ya gimana caranya jamur bisa sekuat manusia tapi hasilnya ya memang tetap jamur itu sih wazi walaupun dia sekarang menjadi manusia pigi saja sekarang sudah menjadi babi lagi dan dia belum juga menjadi manusia wazi pun masih berpikir untuk lebih kuat lagi lebih kuat lagi dan lebih kuat lagi supaya bisa menghajar para pengganggu dan seperti tadi siang ya dikanggu tiga cewek bandit untungnya ada kang mas koboy itu ya ada paman koboy yang menolongnya dan ya wazi pun memikirkan ranting pohon dewi yang ia peroleh ia penasaran dengan kekuatan ranting ini soalnya menurut keterangan ranting ini bisa mengisi kekuatannya dengan magic power jadi wazi bingung cara menggunakannya dan ya wazi pun kepikiran bagaimana kalau wazi mengalirkan spirit powernya ke dalam ranting ini wazi penasaran apa yang terjadi dan ya wazi pun memasukkan spirit mananya dan akan tetapi malahan MP wazi berkurang cepat karena langsung disedot wazi pun menggunakan pohon mana untuk mengualikan mananya supaya tidak habis dan begitu ia tetap bisa memberikan mana kepada ranting pohon dewi sampai akhirnya wing cahaya terang banget menyilaukan menyinari keuangan wazi sampai-sampai keluar itu ya cahayanya dan ya notifikasi pun muncul selamat pemain kamu berhasil merubah ranting pohon dewi menjadi pohon rapier jamur dan jajajeng tampilan rapier jamur ini benar-benar elegan tapi kok mirip ya punya raja jamur itu ya kayak kemarin pas perang itu mirip banget dah malah-malah-malah malah mirip banget cuk dan ternyata wazi sangat kelelahan ketika rapier jamurnya berubah bentuk dan beruk ia pun amruk dan yasin pun berpindah di pagi hari terlihat pigi sedang menjilat-jilat wazi supaya ia bangun dan wazi pun bangun ia pun menyuruh pigi untuk menyingkir akan tetapi ternyata pigi berubah kembali menjadi cewek seksi walau-walau-walau yang membuat wazi malah bangun mimisan walau-walau-walau sampai keluar jendela itu mimisannya banyak banget itu mah dan ya kita langsung saja dipercepat wazi dan pigi terlihat keluar dari penginapan dan di depan pintu penginapan terlihat ada kang mas kohoy sudah menunggu mereka ia ingin sedikit berbincang-bincang ya dengan wazi dan pigi dan alangkah terkejutnya wazi begitu melihat paman koboi memakai rencana bintang itu adalah rencana dari secret sectum gold itu gwit teratas ya dari tiga gwit di brave land itu gwit yang saat ini terkenal dengan menjaga perdamaian di brave land dan si paman koboi ini adalah salah satu anggota gwit dari secret sectum wadidaw wazi jadi ngericok melihat player dengan kemampuan yang jago gak kaleng-kaleng inilah pantas saja bandit-bandit kemarin dianggap cupu sama si paman koboi ini dan ya wazi pun mengucapkan terima kasih kepada paman koboi karena kemarin udah membantunya kabur dari tiga bandit cewek dan wazi bertanya sebenarnya paman koboi kenapa mau membantunya sedangkan ia belum kenal satu sama lain dan si paman pun menjelaskan dengan singkatnya kalau wazi dan pigi memiliki hati yang murni wazi dan pigi pun bingung hati yang murni apaan tuh dan ternyata si paman koboi memiliki skill menilai hati murni ia pun menggunakan skill tersebut kepada wazi dan terlihat ada cahaya merah keputihan mengelilingi wazi serta pigi pun terkena cahaya merah itu dan terlihat wazi memiliki 80 poin hati yang murni itu nilai yang tinggi soalnya nilai 80 itu adalah orang yang berhati murni dan ia baru kali ini melihat ada orang yang hatinya semurni ini dan begitu melihat pigi ia ternyata memiliki nilai kemurnian 100 paman koboi pun langsung kaget what the hell ini sangat-sangat tinggi 100 cuk hatinya murni sempurna perfecto ini mah malaikat ucap paman koboi terkaget-kaget paman koboi pun merasa senang telah bertemu dengan malaikat kebaikan ini luar biasa kemudian paman koboi meminta bantuan wazi dan pigi untuk menangkap legenda dua kriminal paman koboi merasa kalau ia bersama pigi dan wazi maka ia akan berhasil menangkap si duo kriminal yang akhir-akhir ini muncul sebagai player killer yang mematikan secret saktum sedang memburu mereka berdua soalnya mereka telah membunuh banyak player ini tidak bisa dibiarkan oleh karena itu paman koboi meminta wazi dan pigi untuk bergabung membentuk tim untuk menangkap si kriminal duo ini yang meresahkan para player dan untuk menegakkan keadilan di brave land awalnya wazi sempat ragu dan berpikir dua kali karena pasti berbahaya untuk menjalankan keadilan bersama paman koboi ini tapi si paman koboi malah berpose rektos persuasion skill selamat dengan indah manjerit ada skill kayak gini cok yah wazi pun menerimanya ia akan bergabung dalam tim penegak keadilan yang berburu duo kriminal walau malau malau main polisi polisian ini dan yah paman koboi pun memberitahu mereka kalau misi pertama pencarian adalah di kerajaan jamur disana ada gua tersembunyi yang informasinya menjadi tempat persembunyian duo kriminal tapi ini masih sekedar informasi belum 100% pasti jadi paman koboi akan memeriksa gua tersebut ia pun mengeluarkan item scroll yang kemudian ia tembakan dan jadilah teleport scroll yang akan membawa mereka ke kerajaan jamur dan jeng mereka pun sampai dengan singkat ke kerajaan jamur yang sudah hancur pura-pura wajib terlihat senang karena ia baru pertama kali mencoba item teleport ini luar biasa efektif soalnya ia terakhir bolak-balik dari kerajaan jamur sampai desa pemula jalan kaki ini tinggal pakai scroll gampang banget dan yah paman koboi pun memberitahu kalau guanya ada di bawah air terjun itu guanya tidak bisa dimasuki karena ada penghalang dan terlihat sudah ada banyak orang itu yang sedang berusaha masuk ke gua tersebut mereka mengira ada harta karun di dalamnya dan kemudian wazi dan piggy pun turun untuk mengecek kondisi segel portal gua itu dan ternyata ini bukan hanya segel biasa tapi ini magic barrier karena ada pola inskripsinya itu yah wazi dan paman koboi yang melihat itu jadi bingung harus diapain ini yah dan tiba-tiba minggir teriak seseorang dari belakang wazi ada pria berotot itu yah yang memang yang memakai palu mau menghancurkan magic barrier ia menggunakan skillnya body stronger hammer dan kekuatannya luar biasa kuat sampai-sampai area di sekitarnya jadi terhempas orang-orang pun jadi takjub dengan porasi pria berotot akan tetapi magic barrier tidak tergoyahkan ia masih utuh tidak pecah sedikitpun yah orang-orang pun jadi pada ketawa bangke jangan tertawakan aku si pria berotot malah marah-marah ia kesal dengan para penonton yang cuma nonton doang oke saya akan mencoba ucap paman koboi hei goblok kekuatan besarku saja tidak sanggup apalagi pria kurus sepertimu mana bisa cuk ucap si pria berotot tapi paman koboi diam saja ia tetap melangkah ke depan barier hei 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 aku lagi ngomong sama kamu cok lu denger kagak sih wansit paman berotot marah karena dicuekin nih nih pria cekeng nampangin duel apa ya ia pun melompat ke arah paman koboi dan mengarahkan palu gadanya ke paman koboi dan boom drill shoot satu kali tembakan dan palu gada segede gaban pun hancur para penonton cuma bisa melongo wadidaw kuat banget pria berotot pun jatuh ia bingung dan sedih palu gada kesayangannya telah hancur lebur malah 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 makanya jadi orang jangan so kuat paman maka wak wak paman koboi pun mengecek tembakannya yang mengarah ke magic barrier dan ternyata pelurunya masih muter-muter itu ya gak tembus sama sekali di magic barrier sampai akhirnya si peluru itu jatuh paman koboi pun mengambil peluru tersebut ia merasa gagal sepertinya perlu seorang magic scientist untuk membuka magic barrier ini soalnya drill shoot ini skill yang dapat menembus gunung sekalipun tapi ini gagal wazih pun panik soalnya kalau kayak gini maka niatnya yang ingin mencari harta karun juga gagal ia pun stres harta karun di depan mata malah mau ditinggalin ya daripada tidak melakukan apa-apa wazih pun melihat secara detail ya si magic barrier ini ia ingin tahu magic barrier ini sekuat apa gitu ia pun menyentuhnya dan tiba-tiba biar magic barriernya malah pecah ketika dipegang oleh wazih paman koboi kaget para penonton juga kaget melihat wazih berhasil melihat wazih berhasil membukanya dengan menyentuhnya doang wah anjir orang lain susah payah ngeluarin skill wazih malah tinggal pegang langsung hancur wala-wala-wala paman koboi pun bertanya skill apa yang kau gunakan wazih wazih jadi bingung sendiri ya ya gimana ya ia pun panik ia pun membuat alasan sendirinya ya mungkin aslinya magic barrier ini sudah rusak ya soalnya udah diserang oleh banyak player apalagi udah dipalu gadah sama paman berotot jadi ya mungkin aslinya udah rusak jadi ya saya tinggal sentuh aja gak perlu kekuatan apapun gitu kayaknya si pria berotot itu pun malah senang dipuji oleh wazih ya dah lah daripada membahas itu mending langsung masuk aja udah kebuka udah kebuka dan ayo kita mencari harta karun ucap wazih mengeles dan ya mereka semua pun masuk ke dalam gua rahasia gua rahasia kerajaan jamur dan ya dia bodo amat yang mending udah kebuka dan terlihat gua tersebut sangat luas dan diterangi oleh lampu jamur dan terlihat disitu ada dua orang yang sedang menanti masuknya para player terlihat orang ini memegang senjata pedang dan pistol sepertinya informasi dari paman koboi benar itu duo kriminal wadidaw bakal perang nih siap-siap pertarungan wazih pigi dan paman koboi pun masuk gua dengan perasaan takjub soalnya guanya benar-benar indah ya penuh dengan lampu jamur yang eksentrik ini seperti melihat bintang-bintang di tengah malam begitu ya begitu pikir wazih dan tiba-tiba ada beberapa orang yang maju duluan sepertinya mereka tidak sabar untuk mencari harta karun dan ternyata salah satu player tersebut menginjak bumsum dan tuar meledak walah-walah kena jebakan kemudian para player menyadari ada banyak bumsum ya jadi mereka harus hati-hati gitu kemudian ada player yang melihat ada jamur yang terang-benerang itu ya seperti seperti habis dipotret itu dijadikan lampu jalan mereka jadi kesakitan itu matanya karena terkena lampu jamur dan ya setelah terkena lampu temennya malah diterkam dan tersisa separuh badan wah wajit apaan tuh ada monster mengerikan yang muncul dari lampu jamur walah-walah apaan tuh si player wanita itu pun panik dan teriak dan ternyata ada banyak sekali jebakan di gua jamur itu ada yang terkena cahaya menilaukan ada yang terkena jamur lengket dan juga ada jamur kungfu itu jamur apa itu ya wajit para player pun jadi ketakutan dan drop kungfu jamur terkena tembakan monster aneh pun terkena tembakan yang sama dan jebakan potret pun ditembak itu semua ulah paman koboi ia menyelamatkan para player yang terkena serangan jamur kemudian wajit tak sengaja menginjak boom sroom tapi tidak bereaksi boom sroomnya tidak anu ya tidak meledak itu ya dan potret sroom pun tidak mengeluarkan cahaya terangnya ke wajit apalagi monster jamur itu ya yang gede banget yang menjijikan itu juga tidak mau menyerang wazi ia malah menghindari wazi what the hell sepertinya para monster jamur paham kalau wazi adalah wujud dari manusia yang berubah menjadi jamur sepertinya mereka tidak menyerang sesama jamur ya kemudian terlihat pria berotot sedang menyelamatkan player yang kesakitan ia dihadang monster jamur ia bingung mau lari kemana kemudian kemudian wazi menolong mereka soalnya pigi menghajar salah satu monster jamur itu yang membuat beberapa monster jamur menyerang pigi dan paman berotot bahaya cuk dan tuing wazi pun berdiri di hadapan pigi dan menodongkan rapier jamurnya para monster jamur pun berhenti bergerak wazi malah keringet dingin itu ya melihat monster-monster itu yang kemudian mereka pun pergi sendiri si pria berotot pun bingung kenapa monster yang kagak menyerang mereka lah ya malah pergi itu ya wadidaw apa-apaan ini dah dan di tempat lain paman koboi lagi menembak jamur-jamur monster itu ya ia kesusahan karena terlalu banyak monsternya sampai-sampai ia diserang dari atas dari bawah dari kanan dari kiri wah diserang dari berbagai arah dan tiba-tiba trrrrr dari dalam mulut monster itu ada tembakan meluncur paman koboi sadar ia pun menghindar dengan kecepatan matrix walah-walah kayak pilih matrix malah wanjir hitungan detik itu dan paman koboi pun mengeluarkan skillnya drill shoot tapi monster itu menghindar dan tepat berada di belakang paman koboi trrrrr tidak kena refleks paman koboi terlalu OP dan trill shoot skill paman koboi kembali digunakan akan tetapi trrrrr ternyata itu bell yang berada di mulut monster jamur wadidaw tambah ngericuk si bell ini paman koboi pun menyadari keberadaan monster jamur yang memiliki level tinggi ia pun terus menghindari serangan tembakan bell dengan skill backside dan boom paman koboi terpental tapi ia tidak menyerah ia pun bersiap mengeluarkan skill dan puk paman koboi terbang dengan drill shoot yang kemudian trring 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 paman koboi mengeluarkan skill cahaya itu adalah psych like yang kemudian menginari semua area gua pew yang menyadari itu langsung sembunyi tapi beberapa jamur yang terkena cahaya itu jadi mengering cacing jamur itu yang monster jamur itu yang terkena cahaya itu langsung kering kerontang wala 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 skillnya bener-bener oh peco dan ya part ini pun selesai karena saya sudah capek wala 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 capek cok oke ya terima kasih sudah menonton wibus center dan ya kalau anda mau melihat cerita-cerita kami dari wibus center yang lainnya anda bisa melihat di playlist sudah banyak itu ya cerita-cerita dari wibus center oke terima kasih sekali sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe salam jauh 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 jauh